Jadwal makin padat, pemain bisa ancam mogok Peluang halan pecahkan rekor Ronaldo AC Milan sudah jatuh tertimpa tangga Kemenangan terbesar setan merah bersama Eric Ten Hag Yuk langsung saja kita simak berita lengkap spasi Football Tonight edisi kali ini gengs Check it out! Manchester City vs Inter Haaland diambang pecahkan rekor Ronaldo Sebuah torehan istimewa menanti Erling Haaland Bomber Manchester City akan memecahkan sebuah rekor Cristiano Ronaldo Apabila mampu membobol gawang Inter Milan Saat ini, mega bintang sepak bola Portugal itu tercatat sebagai pemain tercepat Yang mencapai 100 gol untuk satu klub Cristiano Ronaldo melakukannya dalam 105 pertandingan di Real Madrid Sementara itu, Haaland sudah membukukan 99 gol dalam 103 penampilan untuk Manchester City Pujian Rodri kepada Inter Milan Manchester City berhadapan dengan Inter Milan di laga pertama Liga Champion 2024-2025 Rodri memberikan sanjungan setinggi-tingginya untuk Nerazzurri Inter saat ini dianggap Rodri tidak banyak perubahan Sebagian besar pemainnya masih sama saat final di Turki Rodri menyeroti kemampuan transisi pasukan Simone Inzaghi Gelandang San Spanyol itu menilai Inter sangat baik dalam proses bertahan ke menyerang Jadwal makin padat, pemain bisa ancam mogok Gelandang Manchester City Rodri turut bersuara soal jadwal pertandingan yang makin padat City sendiri berpotensi memainkan 75 pertandingan pada musim ini Belum lagi, pemain yang juga harus tampil membela tim Nas di pertandingan internasional Rodri menyebut bahwa para pemain khawatir dengan makin banyaknya pertandingan yang harus dimainkan Para pemain pun tidak menutup kemungkinan untuk mogok atau menolak bertanding Marquinhos tak mau pusingkan format baru Liga Champion Liga Champion musim ini menampilkan format Liga Kapten PSG Marquinhos mengaku tak terlalu memusingkannya Karena menurutnya tim hanya harus beradaptasi dengan peraturan baru Dan mencoba meraih kemenangan di setiap laga simulai saat menghadapi Girona Luis Enrique optimis Paris Saint-Germain bisa kalahkan Girona PSG dijadwalkan akan melakoni pertandingan pertama Liga Champion musim ini dengan menjamu Girona Jelang pertandingan tersebut, Luis Enrique memberikan komentarnya di atas kertas Les Paris Saint tentu saja lebih diunggulkan Namun Enrique enggan meremehkan kekuatan lawannya Yang membuat kejutan dengan tampil mengesankan di La Liga musim lalu Kendati demikian, Enrique tetap optimis PSG bisa mengamankan poin sempurna pada laga ini AC Milan sudah jatuh tertimpa tangga AC Milan menelan pil pahit pada matchday pertama Liga Champion musim ini Mereka disikat Liverpool dikandang sendiri dengan skor 1-3 Fans kecewa dengan hasil itu Pulisic Cez pun harus terela di Jemuo fans Liverpool main bagus banget Arne Slott tampak sangat puas dengan performa Liverpool kalah menang comeback atas AC Milan 3-1 Hasil ini bakado di hari ulang tahun Slott ke-46 Slott mengatakan Liverpool merespon dengan cara yang tepat Bayern uki rekor baru di Liga Champion Bayern muni mencatat kemenangan besar 9-2 atas Dinamo Zagreb Pesta gol Bayern ini jadi rekor baru di Liga Champion Menurut catatan yang dilansir Opta Bayern menjadi tim pertama yang mencetak 9 gol dalam satu pertandingan Liga Champion Bayern sebelumnya juga pernah mencetak 9 gol dalam satu laga yakni di saat menang 9-0 atas Omonia di European Cup 1972 Kemenangan terbesar Setan Merah bersama Eric Ten Hag Manchester United menggunduli Burnley 7-0 di Partai Karabau Cup Hasil itu memastikan Manchester United lolos ke babak keempat Karabau Cup Dan hasil 7 gol tanpa balas melawan Burnley rupanya turut menjadi kemenangan terbesar Setan Merah Bersama Eric Ten Hag di kursi manager Miss Hilgers dan Eliano Renders makin dekat ke Timnas Indonesia Dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Miss Hilgers dan Eliano Renders mendapat persetujuan dari Komisi 10 DPR RI untuk rekomendasi keluarga negaraan Rekomendasi itu diberikan setelah Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menpora Dito Ariotejo Harry Kane mencapai tonggak sejarah baru setelah mencetak 4 gol untuk Bermuni di Liga Champion pada pertengahan pekan ini Dengan gol itu Kane mencapai torehan 33 gol untuk tim di Liga Champion dan juga mencapai 30 gol Wayne Rooney yang merupakan torehan terbanyak yang dicetak oleh pemain Inggris Dari 33 golnya di Liga Champion Kane mencetak 12 gol untuk Bermuni sementara 21 gol lainnya dicetak oleh Tottenham Hotspur Louis Enrique optimis Paris Saint-Germain bisa kalahkan Girona Paris Saint-Germain dijadwalkan akan melakoni pertandingan pertama Liga Champion musim ini dengan menjamu Girona di Paris des Princes Jelang pertandingan tersebut, Louis Enrique memberikan komentarnya Les Paris Saint tentu saja lebih diunggulkan Namun Enrique enggan meremehkan kekuatan lawannya yang membuat kejutan dengan tampil mengesankan di La Liga musim lalu Gendati demikian, Enrique tetap optimis PSG bisa mengamankan poin sempurna pada laga ini Poste Koglu akui gagal jika tidak bisa akhiri paceklik trofi Tottenham Angge Poste Koglu mengaku bahwa ia akan gagal jika Tottenham tidak mengakhiri paceklik trofi selama 16 tahun musim ini Manajer asal Australia tersebut membuat heboh setelah kekalahan 1-0 di kandang kontrarsenal saat menjawab pertanyaan mengenai pernyataan yang dibuatnya di pramusim saat mengatakan Biasanya di musim kedua saya memenangkan sesuatu Komentarnya tersebut telah menimbulkan kritik melihat start mengecewakan yang dialami oleh Spoon Performa pick Kevin De Bruyne dipuji Pep Guardiola Pep Guardiola mengakui bahwa dirinya sangat puas dengan performa pick yang ditunjukkan oleh Kevin De Bruyne di awal musim ini Menurut Guardiola, De Bruyne telah kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia Terutama setelah pulih dari cedera yang sempat membekapnya Guardiola optimistis bahwa gelandang asal Belgia tersebut akan terus menjadi kunci kesuksesan tim sepanjang musim Virgil van Dijk puji dampak besar Arne Slot bagi Liverpool Hasil memuaskan didapatkan oleh Liverpool pada matchday pertama Liga Champion musim ini Pasalnya saat mereka tandang ke markas AC Milan di San Siro, The Reds berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 1-3 Selepas laga usai, van Dijk secara khusus memberikan pujian bagi kinerja Arne Slot di The Reds Van Dijk menilai kehadiran Slot di squad The Reds telah memberikan dampak besar Dan dinilainya berhasil menjadi suksesor pendahulunya Jurgen Klopp MU Hajar Bernsley, Eric Ten Hag malam yang sempurna Eric Ten Hag memberikan predikat pertandingan yang sempurna bagi Manchester United setelah berhasil menggulung tanpampun klub Ligue 1 Bernsley di Karabokka Setan Merah menang dengan skor mencolok 7-0 Dengan kemenangan lawan Bernsley, tampaknya peruntungan Setan Merah telah berubah Namun Ten Hag tidak akan terburu-buru membuat penilaian Ten Hag mencatatkan kemenangan terbesar dalam masa kepelatihannya bersama Manchester United Menang lawan PSV, Thiago Mota, sebut Juventus masih perlu terus berbenah Juventus sukses mengalahkan sang lawan pada matchday pertama Liga Champion Bermain di Allianz Stadium, mereka menang dengan skor 3-1 Thiago Mota menegaskan bahwa Juventus masih dapat berkembang lagi meskipun telah meraih kemenangan atas PSV Dengan hasil ini, Bianconeri mencatatkan torehan positif tanpa tersentuh kekalahan sejauh ini Dan selanjutnya akan bertanda ke markas RB Leipzig pada laga kedua Liga Champion Jalani Operasi Alexis Selemekers Absen 2 Bulan Beberapa laporan mengklaim pemain baru ice roma Alexis Selemekers Harus menjalani operasi pergelangan kaki setelah cedera saat melawan Genoa Operasi tersebut kemungkinan akan dilakukan di Belgia Dan memaksa pemain 25 tahun tersebut menepi setidaknya selama 2 bulan Masih harus dilihat bagaimana Roma akan menggantikan pemain sayap asal Belgia tersebut Pihak Yelorosi kemungkinan akan memasukkan kembali Nikola Zalewski ke tim utama Carlo Ancelotti puas, Real Madrid catat start sempurna di Liga Champion Manager Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku sangat puas dengan kemenangan yang berhasil diraih oleh timnya saat menjamu Stuttgart pada laga dini hari tadi Los Blancos berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 3-1 Ancelotti mengaku kemenangan tersebut harus dengan susah payah untuk mendapatkannya Ada pun 3 gol kemenangan Madrid dicetak oleh Fylian Mbappe, Antonio Rudiger, dan Enric Vila klaim Atletico Madrid memiliki squad lebih komplit untuk tantang gelar Ex-traker Atletico Madrid David Villa mendukung Los Colconeros menjalani musim yang kuat tahun ini Menyusul start positif di bawah bimbingan Diego Simeone Ia bahkan mengklaim bahwa saat ini ia telah memiliki squad yang lebih komplit dibandingkan 2014 untuk menantang gelar juara Menurut saya mereka memiliki squad yang lebih besar dan lebih komplit dengan para pemain bagus Mereka bagus namun mereka harus membuktikan di lapangan, jelasnya Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Sub indo by broth3rmax